Selain pemirsa, Pemprov DKI Jakarta telah mengizinkan anak di bawah usia 12 tahun dapat mengunjungi mal dan perhotelan. Syaratnya harus didampingi orang tua yang menggunakan aplikasi peduli lindungi dan tidak perlu memiliki hasil bebas COVID-19. Pemprov DKI Jakarta kembali mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun untuk kembali mengunjungi tempat perbelanjaan ataupun juga mal atau juga hotel di mana ini sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1.122 tentang pemberlakuan PPKM level 3 di DKI Jakarta. Untuk kondisi saat ini di salah satu mal yaitu di kawasan Kemang di mana saat ini kami melihat bahwa cukup banyak anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya untuk kembali mengunjungi mal dan di antaranya kami melihat bahwa ada yang berusia di bawah 5 tahun. Untuk anak-anak sendiri di bawah 12 tahun bisa mengunjungi mal dengan syarat yaitu yang pertama adalah tentu harus didampingi oleh orang tuanya dan yang kedua tidak perlu untuk menunjukkan surat bebas COVID-19 dengan antigen ataupun juga PCR. Selain itu memang saat ini di kawasan mal sendiri juga untuk tempat hiburan ataupun juga tempat bermain anak belum dibuka sampai dengan saat ini. Kami tadi berbincang begitu dengan sejumlah pengunjung yang membawa anaknya dan mereka memang terlihat cukup senang karena akhirnya bisa kembali membawa anak yang jalan-jalan namun tentunya dengan tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sementara untuk orang tua sendiri ataupun dewasa di atas 12 tahun ini wajib ketika memasuki mal menunjukkan atau menggunakan aplikasi peduli lindungi dengan kapasitas untuk mengunjungi suatu tempat adalah dengan kapasitas 50%. Berikut adalah wawancara kami dengan salah satu pengunjung yaitu adalah Asmi. Ya senang, kan nggak bisa belanja kemarin, nggak bisa milih baju, iya di rumah terus kalau boleh kan anak bisa nyobain, kalau nggak itu kan susah ke malnya jadi 4 bulan nggak ke mal. Jadi cukup senang ya Mbak, anak-anak bisa kembali di sini? Iya senang. Kalau untuk perlindungannya sendiri Mbak, gimana Mbak, biar aman nih anak-anaknya? Paling pakai masker, jaga jarak sama pakai itu aja. Ya, demikian wawancara kami dengan Asmi, seorang pengunjung yang membawa anaknya ke kawasan Kemang Village, Jakarta Selatan. Dan tentu saja meskipun memang Pemprov DKI Jakarta telah mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun untuk dapat kembali mengunjungi mal, namun memang dihimbau agar anak-anak tersebut tetap berada di rumah. Karena tentu saja resiko tetap ada meskipun saat ini pandemi sudah dikatakan menurun. Namun seperti yang dikatakan oleh pihak Satgas COVID-19 bahwasannya memang untuk gelombang ketiga masih berpotensi terjadi. Dan selain itu anak-anak di usia di bawah 12 tahun tentunya juga belum divaksin dan lebih berpotensi untuk tertular ataupun juga menularkan. Nadia Utagalung, Nova Maulana, Berita Selatan.